Di video kali ini, saya akan share cara membuat email domain sendiri gratis tanpa hosting untuk bisnis Anda. Dan yuk kita mulai sekarang juga. Sebelumnya, saya sudah pernah membuat video cara membuat email domain sendiri yang bisa diakses pakai Gmail. Namun, cara ini harus menggunakan hosting sendiri, alias Anda harus berlangganan server hosting. Oh iya, kalau mau nonton videonya, langsung saja cek linknya di pojok kanan atas ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat email dengan domain Anda sendiri tanpa hosting. 100% gratis tanpa biaya bulanan. Dan saya yakin Anda sudah punya domain sendiri. Kalau belum punya domain, cek link rekomendasi tempat beli domain yang murah di deskripsi. Nah, sekarang saya langsung saja tunjukkan caranya. Oke, teman-teman. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Kemudian teman-teman akan terbuka alaman ini di browsernya. Nah, kemudian tinggal klik harga. Nah, ada harga seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mau pakai yang berbayar, juga silakan ya daftar. Ini ada coba gratis selama 15 hari, silakan. Itu cuma, kalau yang kecil, cuma Rp13.000 atau Rp14.000 lah per bulan. Ya, tapi tagian tahunan ini ya. Nah, ini harga-harganya. Nah, kalau mau yang gratis ada juga. Kalau mau coba dulu dan untuk bikin email domain sendiri. Tapi ini hanya bisa untuk satu domain ya, teman-teman. Seperti ini. Untuk satu domain ya. Nah, kemudian tinggal klik daftar sekarang. Nah, di sini tinggal kasih nama teman-teman ya. Misalnya, saya kasih nama. Kemudian saya masukkan email. Kemudian buat passwordnya. Password teman-teman sendiri ya ini ya. Oke. Nah, kemudian tentang I Agree to the Terms of Service dan Privacy Policy. Kemudian klik Sign Up. Nah, kemudian silakan cek email teman-teman yang digunakan untuk mendaftar ini ya. Ada kode OTP ya. Saya akan cek. Saya copy. Kembali lagi. Saya masukkan kode OTP-nya. Dan saya klik verify. Nah, oke. Sudah terbuka ya. Kita sudah masuk ke akun Zoho Mail. Nah, di sini you can use a domain you already own or purchase a new domain. Ya, purchase a new domain. Kalau teman-teman punya domain ya harus punya domain dulu atau beli dulu. Ya. Kalau saya sarankan bisa beli di domainisia. Saya juga sertakan link-nya. Atau teman-teman kalau sudah punya, langsung saja tambahkan dengan mengklik tombol ini. Ya. Nah, silakan ketik nama domain teman-teman. Di sini saya akan menggunakan domain saya ya. Kita kasih nama saya aja. Untuk industri kita isi marketing and advertising. Dan kemudian klik add now. Nah, domain handokotantra.my.id sudah ditambahkan ya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus verifikasi domain ini ya. Untuk membuktikan kepemilikan domain ini. Nah, tinggal klik tombol ini ya. Proceed to domain verification. Nah, teman-teman akan disukui halaman seperti ini ya. Ini untuk verifikasi domain ya. Ini untuk keamanan. Untuk membuktikan domain yang teman-teman masukkan itu. Itu benar-benar domain milik teman-teman ya. Nah, caranya gampang ya. Karena saya pakai hostinger ya. Untuk teman-teman yang mau pakai hosting hostinger. Juga linknya sudah saya sertakan di bawah ya. Karena hostinger ini recommended. Karena harganya sangat-sangat terjangkau ya. Kalau mau bikin website. Dan juga itu murah sekali. Dan fiturnya bagus. Dan untuk selama ini saya pakai oke-oke aja. Dan fine saya cukup puas ya. Nah, caranya add txt record in the DNS ya. Ada pilihan lain sih. Cuma yang recommended ini saya akan nambahkan ya. Nah, caranya gampang sekali ya teman-teman ya. Buat file txt di pengaturan DNS ya. Ini tinggal di copy aja dulu ya. Kemudian saya akan ke pengaturan DNS di hosting hostinger saya. Nah, di sini ya DNS name server DNS record ya. Kemudian kita tinggal add record namanya txt ya. Kemudian ini biarkan aja. Add gini aja. Kemudian masukkan value-nya seperti ini yang sudah di copy tadi ya. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal add record. DNS record created successfully ya. Nah, seperti ini ya DNS record-nya. Mana tadi saya cek. Nah, ini sudah masuk. Oke. Nah, setelah kita tambahkan ini biasanya ya butuh waktu ya. Kadang butuh waktu sampai 24 jam. Tapi nggak apa-apa. Saya coba dulu ya untuk verifikasi sekarang. Nah, di sini langsung klik verify txt record. Nah, pemberitahunya seperti ini. You have now verified your domain ownership. Ya, you are the super administrator of this organization. Create your domain based email address. Nah, sekarang kita tinggal bikin email-nya. Nanti email-nya alamatnya seperti ini ya. Nama email nanti add handokotantra.my.id. Silahkan dikasih nama bebas ya. Misalnya saya kasih saya add handokotantra.my.id. Kemudian saya klik create. Nah, di sini email saya sudah jadi ya. Saya add handokotantra.my.id. Sudah jadi ya. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Ini email-nya. Saya add handokotantra.my.id. Super administrator dan ada storage-nya free 5GB ya. Status aktif ya. Nah, kembali lagi ya. Di sini ini sudah ada email saya. Coba sekarang ke hosting summary-nya. Plannya mail free ya. Ini email-nya. Ada license count 5. Jadi, teman-teman bisa bikin 5 email dengan domain yang sama ini ya. Tidak bisa bikin email dengan domain beda lagi ya. Ini nanti sama setup users ya. Itu nanti di sini teman-teman bisa nambahin sampai 5 ya. Bisa add gini. Ini tambahin aja untuk kalau mau bikin email lagi. Ini email-nya sampai 5 ya. Seperti itu. Nah, karena email kita sudah jadi. Kita go to admin console ya. Yes. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman tampilannya ya. Nah, nanti untuk akses email-nya. Nah, ini. Teman-teman bisa klik ini. Go to Zoho Mail Home ya. Klik. Nah, ini sudah loading email yang kita buat tadi ya. Saya, edhanokotantra.my.id Nah, seperti ini penampakan email-nya ya. Nah, udah. Ini nanti teman-teman bisa berkirim email langsung lewat sini ya. Kita lewati aja ini. Nah, misalnya saya tes ya. Saya akan kirim ke email saya ya. Subjeknya seperti ini. Testing saja. Dan kemudian kita kirim. Nah, disini sudah kita cek. Sudah terkirim ya. Nah, sekarang kita lihat di email. Nah, disini teman-teman bisa lihat nih. Testing email Soho sudah masuk ya. Seperti ini. Oke, berarti sudah berfungsi email-nya. Kita bisa replay ya. Kita send. Nah, message send ya. Kita cek. Nah, ini sudah terkirim. Seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, gampang sekali untuk membuat email dengan domain sendiri. Menggunakan Zoho Mail. Sekarang silakan langsung teman-teman coba sendiri. Nah, sekarang giliran Anda bikin email dengan domain Anda sendiri ya. Untuk link pendaftarannya, langsung aja cek di deskripsi. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!